Intro Menteri Pertanian Syahrul Lesin Limpo melakukan kunjungan kerja sekaligus panen padi di lokasi agrowisata sawah Kabupaten Magelang bernama Suarga Bumi Borogudur. Hamparan sawah ini menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat setempat, utamanya para petani. Syahrul menjelaskan saat ini pertanian menjadi sektor penopang perekonomian nasional, sehingga terobosan dengan menggabungkan pertanian dengan sektor lain, misalnya para wisata, menjadi sesuatu yang luar biasa menarik. Menurutnya kawasan agrowisata ini menjadi pilihan menarik bagi para anak muda untuk mempelajari dunia pertanian, sehingga berawal dari wisata, semakin banyak kaum milenial ataupun masyarakat tertarik dengan sektor pertanian, bahkan menjadikan sektor pertanian sebagai kantong perekonomian baru yang dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk mengatakan pertanian itu bukan hanya menghasilkan padi, jago, kacang-kacang, tapi sebenarnya dengan penataan yang baik, banyak akselerasi yang bisa kita intervensi dan menjadikan potensi untuk mendapatkan tambahan bagi masyarakat yang ada di tempat ini. Contohnya yang kita lihat sekarang ini. Nah, dan ini tidak mengganggu kawoditi yang kita tanah. Bahkan ini akan menjadi bagian dari mengenergizer mencoba merangsang masyarakat untuk terus melakukan upaya-upaya yang ada agar pertanian sesempit apapun sebenarnya bisa kita lipatgandakan penghasilan masyarakat yang ada di sini. Saya tentu saja berharap bahwa apa yang ada di Borobudur ini, kita berharap bisa menduplikasinya di tempat lain yang lebih banyak. dan saya akan minta yang owner di sini untuk sama-sama merancang beberapa daerah. Terima kasih telah menonton!